Halo Believers, kembali lagi nih bersama Mimin Cantik yang akan membahas seputar rekomendasi HP terbaik buat kamu Di episode kali ini, Mimin akan membahas 5 HP terbaik dengan harga 1 jutaan aja loh Langsung aja yuk, kita cek HP 1 jutaan yang pertama ada Mimin Cantik Loh, salah-salah, yang bener ada HP Redmi 9C Kalau Mimin sih cukup yang pertama di hati Believers aja ya HP yang rilis pada penghujung judi 2020 ini masuk dalam kelas entry level yang pastinya cocok banget buat kamu yang sedang menghemat budget karena Redmi 9C dilengkapi triple kamera belakang yang terdiri dari 13MP, 5MP, serta lensa kedalaman 2MP dan kamera depan dengan 5MP Hasilnya pun cukup bagus untuk segmen harga 1 jutaan Selain itu, Redmi 9C ini memiliki kapasitas baterai cukup besar dengan 5000 mAh Jadi, kamu bisa bermain game sampai seharian lebih loh Tapi, tetap ingat bales cap si dia ya Soalnya nih, Redmi 9C dibekali dengan chipset Helio G35 dan pengolah grafis yang dinamakan PowerVR 8320 serta dikolaborasikan dengan RAM Storage 3x32GB dan 4x64GB Dan pastinya, dengan resolusi layar HD dengan ukuran 6,53 inci bikin puas banget nih buat nonton Dracor Udah gitu, ternyata Redmi 9C ini dibanderol dengan harga 1,5 jutaan aja Believers Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut Selanjutnya, yang kedua ada HP Realme C11 Untuk HP Realme C11 ini sepertinya menjadi pesaing grat Redmi 9C di harga 1 jutaan Ternyata, gak cuma Believers aja ya yang bersaing ketat dapetin si dia Tau gak kenapa mereka berdua jadi saingan? Dari yang mimin denger nih, selain karena release pada Juni 2020 Realme C11 memiliki spesifikasi yang mirip sama Redmi 9C Mulai dari baterai yang sama-sama 5000 mAh Chipset Helio G35 Pilihan RAM 2 atau 3GB Dan juga lebar layar 6,6 inci Wah, mimin jadi curiga Apa sebenarnya mereka anak kembar? Gak mungkin lah ya Karena kedua HP ini diproduksi oleh 2 perusahaan yang berbeda Kalau Redmi 9C punya triple kamera belakang Realme punya 2 lensa kamera belakang nih Believers Dengan besar 13MP dan 2MP Serta kamera depan 5MP Tapi gak perlu hal hati Karena Realme C11 ini tetap bakal support foto-foto kecik kamu Apalagi kalau fotonya berendaki Kalau masalah harga Realme C11 ini dibangkan dengan 1,5 jutaan Untuk spesifikasi dan harga karakternya ada di sini berikut Di urutan ketiga ada HP Infinix Smart 5 Kalau bicara soal HP murah Merak Infinix pasti menunjukkan batang hidungnya Gokil banget Infinix ngertiin banget nih buat Believers yang lagi cari HP bagus Di tengah kantong yang lagi tipis-tipisnya HP Infinix Smart 5 ini juga masuk kelas entry-level Yang bekerja dengan dukungan sistem operasi Android Tengo Edition Yang jauh lebih ringan Terus dikombinasiin deh sama chipset Helio A20 Dari Mediatek dengan RAM 2GB dan memori internal 32GB Jangan takut, jangan takut Meskipun kedengerannya spesifikasi HP ini di bawah HP 1 jutaan lainnya Kapasitas baterai dari Infinix Smart 5 ini ternyata gak kalah gede loh Yaitu 5000 mAh Dan tampilan layarnya pun cukup luas Seluas cinta mimin ke kamu Canda ya guys Untuk lebar layar Infinix Smart 5 ini berukuran 6,6 inci Gede kan? Udah gitu nih ya Believers Infinix Smart 5 ini juga cukup superior dengan 3 sensor kamera belakang sebesar 13MP dan sensor QVGA Serta kamera depan sebesar 8MP Kalo mimin sih udah pasti banyak selfie-selfie pake HP ini setiap hari Harganya pun masih masuk kantong banget nih Karena dibanderol dengan harga 1,2 jutaan aja cuy Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut Posisi keempat ada HP Samsung Galaxy M10 Siapa yang gak kenal Samsung? Wait a minute! Eh Samsung maksudnya Pastinya semua udah pada tau nih kalo Samsung selalu hadir dengan inovasi terbarunya Kali ini Samsung mengeluarkan Galaxy M10 pada Februari 2019 lalu dengan desain model Infiniti 5 yang lebih segar HP dengan kombinasi antara Exynos 7870 Octa-Core ini memiliki 2 pilihan Yaitu 2GB atau 3GB Dan storage internal 32GB Pastinya performa yang dihasilkan kenceng banget Tapi masih lebih kenceng Ferrari kali ya Ditambah juga dengan kapasitas baterai sebesar 3430 mAh Yang akan tahan lama Gak kayak hubungan kamu Damn! Terus ini kasih tau ya Kalo mau hunting foto pas bimbing nih blibber Soalnya Galaxy M10 punya lensa wide audio Dengan ukuran kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP Dan gak hanya itu, Galaxy M10 juga punya kecanggihan teknologi dengan fitur Fast Unlock yang memungkinkan kamu membuka ponsel hanya dengan menggunakan wajah kamu Iya lah, masa wajah mimin cantik sih? Dengan kecanggihan dan keamanan yang parten ini, Galaxy M10 dibanderol hanya dengan harga 1,5 jutaan Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut Terakhir nih beli bers, ada HP Redmi 9A Jangan remehkan ponsel ini hanya karena harganya yang murah Karena Redmi 9A ini dijamin sama mimin punya kelebihan yang bikin kamu kagum Pertama, hasil kamera yang beresolusikan 13MP ini cukup bagus loh Meskipun single camera, kamera Redmi 9A sudah memiliki banyak fitur Seperti pengenalan wajah, EL SIM detection, mode HDR, efek kaleidoskop, dan masih banyak lagi Kagum kan? Iya kan? Iya dong Soalnya gak hanya itu aja beli bers, HP ini juga dilengkapi kapasitas baterai cukup besar dengan 5000 mAh Yang artinya mampu bertahan selama 19 jam saat dipakai nonton video Kalau untuk menelpon, terutama menelpon gebetan bisa sampai 38 jam Asal pastiin kalau kamu punya gebetan ya Ataupun kalau kamu jomblo, kamu bisa kok bermain game sampai 14 jam beri bers Keren banget sekarang Apalagi kelebihan ini didukung dengan chipset Mediatek Helio G25 Dengan pilihan RAM 2GB atau 3GB Serasi dengan harga yang dibanderol sekitar 1,4 jutaan aja nih Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut Gimana? Murah banget kan HP yang direkomendasiin sama Mimin cantik? Kalau udah murah gini, gak mungkin dong kalau beli bers sampe gak beli Minimal bisa kali beliin Mimin Segitu aja untuk episode kali ini Tetap simak terus update-an dari channel kita Bye Bye Blibers Bye Blibers